Intro Seorang TNI Gadungan ditangkap petugas Koramil Sukolilo, Surabaya saat melakukan aksinya di sebuah perkantoran di Jalan Semampir Utara. Modus yang dilakukan pelaku dengan menjanjikan korban menjadi petugas security dan karyawan di bagian administrasi dengan uang pelicin 3,5 juta rupiah. Untuk meyakinkan korban, pelaku memasang foto dirinya berseragam tentara di media sosial. Eko Agus Setiawan, warga Jalan Kapasan, kecamatan Simokerto, Surabaya ini tak berkutik saat diamankan petugas Koramil di sebuah aula perkantoran swasta di kawasan Semampir Utara. Lelaki berusia 29 tahun ini ditangkap karena telah melakukan tindak penepuan kepada sejumlah orang yang dijanjikan pekerjaan dengan imbalan jutaan rupiah. Kepada para korbannya, Eko mengaku sebagai anggota TNI berpangkat Sersan Mayor. Untuk meyakinkan korbannya, ia memasang foto dirinya berseragam tentara di akun miliknya. Eko menjerat korbannya melalui akun di media sosial tersebut. Kepada korbannya, Eko mengaku bisa memberikan pekerjaan sebagai petugas sekuriti dan karyawan administrasi, asalkan ada uang pelicin. Berapa yang keluar untuk uangnya? Kebetulan saya 2 juta setengah. 2 juta setengah ya? Dari via Facebook Pak. Via Facebook terus saya minta WA, terus saya WA, terus saya tanya-tanya prosedur pelamar kerja, terus harus ada admin 3 juta. Terjadi komunikasi, Pak ya? Ya. Itu posisi suami saya juga sekuriti HO dari charter. Jadi saya, apa, saya geram, maksudnya. Geram, malin, apa sih, pelakunya ini siapa? Penangkapan pelaku ini bermula dari laporan korban yang merasa geram karena hanya diberi janji palsu dan tak kunjung dapat pekerjaan. Pelaku kemudian dijebak oleh korban dan petugas Koramil Sukolilo di kantor yang telah dijanjikan, seolah korban mau membayar kekurangan uang sokoan. Dua korban yang berada di lokasi mengaku sudah membayar uang sebesar 2,5 juta rupiah dari 3,5 juta rupiah yang diminta pelaku. Untuk meyakinkan korban, yaitu menggunakan pakaian militer dengan berpakat jahat dan mayo. Dengan cara seperti itu, korban semakin yakin, kenapa? Ini tentu. Sudah tiga kali melakukan, yang pertama gagal, yang kedua korban kena 2,5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga korban kena 3 juta rupiah. Dan yang ketiga inilah naas bagi saudara Eko pelakukan penipuan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Sekolilo Surabaya. Diduga korban dari pelaku penipuan ini lebih dari tiga orang, karena pelaku telah melakukan aksinya satu tahun terakhir ini. Nyoman Study, Surabaya TV Terima kasih. Terima kasih.